setelah itu supaya adonan itu tidak meleleh nah kita dapat taburin garam ini abu lagi jadi keset kan tuh kering oh kasih garam dulu baru kasih abu ya baru kasih abu iya ini siap yang kedua mangan seo guys hai guys balik lagi di channel tritalar senja jadi hari ini gue excited banget karena gue bakal berburu telur asin asal brebes dan bagi kalian yang suka telur asin dan mungkin ingin menjadi pengusaha telur asin semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian oh iya biasanya gue tuh kalo keluar tuh pake masker dari 3i mat ada 2 jenis yang gue pake yang pertama adalah yang tipe 3 layer seperti ini ini biasanya gue pake di mobil karena gak terlalu ngap ya dan kalo untuk perlindungan yang sempurna gue biasanya pake KN95 seperti ini dia lebih rapet lagi pokoknya lebih aman menangkal virus kalo ada kalo kita sedang ada di luar atau bertemu banyak orang gitu oke kalo kalian pengen beli masker ini kalian bisa kepoin instagramnya dan sebelumnya jangan lupa dulu subscribe channel ini main main juga ke instagram kami wicabus gunawan dan juga cerita lar senja yaudah langsung aja yuk kita caps ikutin terus video ini ya oke oke guys kita sudah sampai ini dia lokasinya nah ini dia mas beker hehehe hehehe sehat ya gimana sehat hehehe sehat ini dia juragan telur asin hehehe siap ini makasih ya mas ya iya iya ini tempat kita nih oke mas beker gimana mas bisa ceritain gak dulu sejarahnya telur asin nih telur asin ya telur asin nih jaman dulu menurut sejarah mah kan hehehe menurut sejarah dari ini ya artikel-artikel yang bertebaran dan memang itu benar hehehe dulu jamannya kakek saya ya emang tahun-tahun itu sekitar seribu sembilan ratus lima lapan sama sampai enam puluhan lah itu baru dikomersilkan hehehe berarti dari Tionghoa ya benar ya ya dari Tionghoa nah jadi orang Tionghoa itu yang ada di Brebes itu dia dulu untuk apa sih mau persiapan persembahan Dewa lah oh gitu iya 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 Dewa Rejeki katanya si Dewa Rejeki dulu masih ada kerajaan kali ya di Brebes ya masih ada kerajaan kayaknya itu dulu hehehe cuman kerajaannya saya lupa apa namanya terus terus nah itu terus di kesini udah tahun lima puluhan nah kakek saya itu dulu kerja itu di di pekerjaan di pekerjaan mereka sama Tionghoa nah itu sampai dipercayalah untuk produksi telur telur tawarnya ya jadi miara bebek gitu kan oke nah miara bebek itu dikasih ke petani-petani kalau jaman dulu kan telur jangan apa bebek ini jarang dikasih makan kayak jaman sekarang dosentrat jadi dulu kan dimakan apa emang masih makannya nasi aking oh gitu nasi aking dedek terus kadang diumbar di sawah makan keong makan keraca kalau di sawah kan banyak tuh makan cacing itu dulu telurnya bagus tuh pangon sebenernya tapi karena sekarang perkembangan udah modern banyak pencipta penemu-penemu untuk memasukkan telur apa omega-3 masuk ke telur bebek ya akhirnya diciptakanlah konsentrat-konsentrat yang kayak sekarang kalau baru ya sejak tahun berapa itu Mas udah mulai waktu itu sekitar-sekitar tahun 50-an lah oke kakek saya tahun 50-an ya kalau konsentrat ini tahun 2013 2013 atau 2003 baru dong baru omega-3 nya baru ditemukan kalau pangan itu kan berarti kita yang menihara ya apa gimana sih pangon itu pangon itu jadi kita pangon itu artinya bebek yang makanya di sawah dia diumbar diangon oh iya iya dekat angon namanya pangon terus akhirnya sekarang di sekarang lah sekarang di ternak di ternak jadi dengan pakan-pakan ini lah pakan modern lah gitu kan Nah itu berbagai macam jenis Jadi ada kalau daerah saya tuh Losari pakanya tuh rajungan Rajungan itu apa tuh? Rajungan itu kayak kepiting Oh kepiting, kepiting, ikan Kepiting, ikan Kalau di daerah saya sekarang-karang ini dari selayan Itu yang kecil-kecilnya Itu yang gak laku dibeli sama Ini pabrik, biasanya dilempar ke Tukang bebek, itu buat pakan bebek Itu bagus, itu telurnya Nah kalau untuk sekarang Di daerah sini, Banten Segala macam itu biasanya pakan udang Oh kalau di Banten, tapi kalau di Brebe sendiri? Kalau di Brebe sendiri Saya pakanya yaitu ikan Daerah saya ya Losari Itu udang, apa, ikan, rajungan Nah kalau jenis-jenis telur asin Itu apa aja sih sebenarnya? Jenis telur, sebenarnya sih telur asin Sebenarnya kalau jenisnya itu Yang ada ya sekarang ini Yang ibaratnya populer lah Itu dari namanya Pangon Pangon itu agak kuning Oke Nah Pangon itu dalamnya kuning Tapi bisa jadi nano-nano Karena makanya kan sembarangan Di sawah Nah ini kita Berarti hasil-hasil ini tergantung Makanannya mereka? Makanannya mereka Nah ini apa contohnya? Ini Pangon nih Ini Pangon Pangon, berarti warnanya? Warnanya agak kuning dia Tapi nano-nano Nah ini Pangon Nah ini Pangon jadi kuning dia Warnanya Nah kuning Nah mana sentranya Nah ini kuning dong Nah ini Pangon Terusnya kuning Semprot dulu biar aman 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 Corona udah lewat Nah ini Pangon Ada oran Nah yang nentuin telur asin itu bagus Enak itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau jenis telur sama aja Telur bebek itu sama aja Yang bikin enak dan gak enak itu Sebenarnya dari proses pengasinan sama proses pematangan Dinyemil aja enak nih ya? Iya Memang itu mau dicemil Ini kita bikin untuk dicemil Apa lagi pake nasi? Ini untuk dicemil Jadi apa Kita bikinnya asin sedang Yang bikin enaknya itu apa? Di proses pengasinan Pangonnya itu ya? Dari makanan itu udah ini belum? Udah mempengaruhi belum? Mempengaruhi Oke Pangon itu sebenarnya lebih enak Cuman tampilan secara muka Pangon itu kurang Apa sih? Kurang menarik karena Memang warnanya kuning Oh iya Warnanya kuning Kurang menarik Kurang menarik Cuman memang kalau saya pribadi Saya lebih suka pangon Karena lebih gurih Ini sebenarnya enak banget ya Apalagi pake nasi Karena lebih gurih Pangonnya lebih gurih Karena dia pakenya alami kan? Gak pake konsentra Gurihnya itu bukan dari asinnya ini? Bukan Tapi selain dari asinnya Itu juga dari bahan telurnya juga Dari bahannya ya? Bahan pakan Nah selain ini Ini kan pangon nih Apa lagi? Ada pangon kita sekarang ini Yang ada oren Udang lagi kosong soalnya Pangonnya oren Ini ada? Ini oren Ada nih Nah ini oren nih Coba buka man Nah ini oren Dia lebih merah Nah ini lebih merah Biasanya sih lebih merah dia Oh iya Oren Nah ini oren Coba lihat Ini juga enak gurih Karena memang kita bikin Untuk di gado Ini oren Nah perbedaannya Pangon dan oren Pangon dan oren Beda warna aja sih Beda warna aja Tapi kalau saya pribadi Lebih suka yang mana? Lebih suka pangon Kenapa? Lebih gurih Lebih gurih Jasinya lebih gurih Kulitnya dia lebih tebal Jadi yang ini lebih gurih nih Iya lebih gurih Cuma orang-orang Banyakan Kalau Yang ini suka Kalau Jakarta Lebih suka oren Merah Lebih suka oren Merah Karena tampilannya Lebih berat Yang merah lagi gak ada ya? Lagi gak ada Lagi kosong Oh iya Beda Lebih gurih itu yang tadi Lebih gurih yang tadi Yang pangon Cuma memang tampilannya Ya pangon ini sebenarnya Kalau ini mah bisa buatnya mil juga Ini pakai nasi tuh Iya Kalau pangon itu lebih gurih Lebih lezat lah sebenarnya Cuma memang secara warna Dia karena makannya bebas ya Di sawah Jadi Jadi warnanya itu kuning Warnanya kuning Oh berarti kalau yang pangon itu bebas di sawah Di sawah bebas Kalau yang ini? Kalau yang ini memang di kandang Oh iya Nah pangon Kelebihan pangon itu biasanya itu kulitnya lebih tebal Daya tahannya juga lebih lama dia Oke 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 Cuma ya masalahnya itu warnanya Hanya warna aja sih Tapi kalau secara rasa Secara ketahanan stabil Awet gitu ya Itu dipangon Pangon ya Kalau yang manik merah? Manik merah itu ada Tapi belum matang Belum bisa di Belum bisa di Dia memang apa kelebihannya kalau itu? Karena lebih eksklusif ya? Lebih mahal harganya? Lebih mahal harganya? Harganya lebih mahal Lebih eksklusif Kenapa itu? Dan bisa dibilang captive market Oh gitu Captive market Kastanya ada sendiri ya? Ada sendiri ya Jadi kalau kita nih Kayak saya nih Kasta sudra Kasta sudra Kita pilih pangon Kenapa? Rasanya enak Harganya murah Kalau manik merah Emang dia apa makanannya? Kalau manik merah itu Pakannya dia lebih mahal Karena Biasanya pakan udang Kepala udang Kalau udang Kepala udang Sama rajungan Makanya dia lebih mahal Dan memang Omega 3 lah Orang bilang Omega 3 Oke oke Berarti Mas Bekar ini Diturunin sama Ini ya Dari kakek Kakek Bapak saya Ibu saya Nah turun ke saya nih Ya kan? Nah kita nanti bakal Lihat proses-prosesnya juga Boleh Nanti kita Ini Biar orang juga pada ngerti Mungkin bagi kalian yang pengen Memulai bisnis Jadi pengusaha telur rasin Ya kan? Bisa Bisa ya Karena telur rasin ini Jujur Ketika saat pandemi kemarin Semua bisnis Terus ngedrop Sebenarnya telur rasin ini Nggak pernah ngedrop Karena Satu Memang direkomendasikan oleh Ahli gizi Dan para dokter Untuk Ini ya Apa Penambahan imun Oke Jadi memang Nggak pernah ngedrop Iya Cuman hanya Terkendala di Logistik 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 Karena pengantaran-pengantaran Di beberapa daerah Kan kemarin Ada sempat Ditutup Nah Sekarang udah mulai Ini lah Sekarang udah mulai buka Kemarin sempat tertutup Dan itu memang Kendalanya Oke guys Ikutin terus ya Kita bakal Ngelihat prosesnya Gimana sih Cara bikin telur asin Yang enak tuh Kayak gimana Jadi ini bisa Bermanfaat juga Buat kalian yang sedang Mungkin ingin berbisnis Bikin telur asin sendiri Nanti kalau kalian juga Pengen jadi agen Nanti juga bisa ke mas Bekar Bisa Bisa Sangat bisa sekali Karena ini juga bisa menjadi Bisnis lah Maksudnya Bisnis ya Lumayan lah Buat uang-uang dapur Untuk biaya-biaya operasional Kan ibu-ibu rumah tangga Ya betul Sekarang kan banyak yang pandemi Mungkin bingung Banyak yang kena PHK Ya kan Banyak kena pensiun dini Bingung mau bisnis apa Ya Nah itu Nggak ada kegiatan Bisa lah kita Kita juga terima dropshipper Dropshipper tuh kayak gitu Dropshipper tuh Jadi orang terima orderan Nanti lempar ke kita Kita yang kemas Kita yang kirim Mereka tinggal terima Pembayarannya aja Nanti baru bayar ke kita Siap-siap Seter Gue kasih kontaknya Pokoknya Kalau kalian pengen Jadi agen ya Atau mau nanya-nanya Langsung Boleh Langsung berbagi Oke ikutin terus vlog Gue kali ini ya Siap Nah bisa dijelasin dulu Nggak mas Bek Apa aja nih Nah ini kita Mau proses ngasihin ya Praktek Oke siap Nah ini kita siapin Batu Apa Serbuk batamera Ini bata merahnya Oh ini ya Yang udah dijadiin tepung Udah halus Oke Nah terus nanti garam Ini garam Garamnya kosok Garam laut ini ya Garam laut Iya Garamnya kosok Yang kasar Siap Ya Nah kalau yang garam Iodiumnya Iodiumnya Itu kita udah Kita Udah kita rebus Oke Karena ya Itu Jadi udah kita rebus Nah ini Itu apa dong Ini garam Oh garam Garam air garam Iodium Oke Ini garamnya Iodium ya kan Oke Itu nanti Kita masukin garamnya Kesini Nah ini udah ada Adonannya udah jadi Oh ini adonannya ya Ia adonannya udah jadi Oke Nah ini tinggal kita Masukin garam Masukin garam aja Oke Nah ini biasanya Kalau satu gini bisa 1.500 1.500 apa? Butir Butir Nah untuk 1.500 butir Kita cukup pakai 2 kilo Nah ini nanti garam buat ditabur Di atasnya Oke Siap Kita aduh Jadi kita ukurannya garam dengan telur Nah kalau orang lain biasanya pakai itu Timbangan garam Misalnya Serah Nah kalau kita enggak Kita timbang Yang kita timbang adalah Telur sama Garam Oke Kita patah merah ngikutin Ya tinggal Awas lagi syuting Saya nampil loh Nah ini buat Ini saja kalau kita kurang tertutup Kurang encer Tambahin lagi Nah kita tambahin lagi Oke Kita tambahin lagi Nanti tanahnya juga kita tambahin Ini buat panjang Ini tambahin tanah Ini batam merah ya Bukan tanahnya Batam merahnya kita tambahin Jadi nanti kita aduk Oke Oh kalau terlalu encer ditambahin ya Ya tambahin Nanti kita kan sistemnya ini Kalau orang bilang sih celup Oke Orang bilang itu garamnya banyak banget Keasingan enggak Enggak Tadi kan kita udah makan Enggak 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 Nah kalau untuk bikin asin Atau enggak asin itu Kita adanya di durasi 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 Jadi durasi rendamannya Masa rendamannya Oke Jadi standar kita dapur itu Sebenarnya Sebenarnya Kalau untuk Beli AB Itu kan dia telurnya Gede-gede Sebenarnya 11 hari Oke 10 sampai 11 hari Oke Kalau untuk yang BK Yang tadi kita makan itu Kan BK memang untuk Dijambal ya Untuk dicemil lah Iya Sama kopi Nah Diasanya kita 9 hari Oh semakin lama Semakin asin Semakin lama Semakin asin Tapi 9 hari itu resikonya Memang Minyaknya enggak begitu Keluar Oke Kalau yang berminyak itu ya Lebih lama ya Lebih lama 10 11 sampai 12 hari lah Siap Nah ini kita Kita proses nasinya Nah ini kita lapisin dulu Bawahnya Biasanya sih Pakai sekam Apa itu mas Nah ini kita lapisin Bawah Oke Buat nahan Ini ya Benturan Iya Dari bawah Iya Kita lapisin Biasanya sih Kalau di kampung Saya pakai sekam Sekam Kalau di sini bisa pakai itu ya Kalau di sini Karena enggak ada sekam Jadi pakai bubble Oke siap Siap Pakai bubble wrapping Sekam apa sih sekam Karung Sekam itu Ini loh apa Tangkainya padi Oh iya Kalau tangkainya padi Nah ini kita udah ready nih Siap Ya kan Nah ini udah siap Nah kita kan isi satu emper ini Kita masukin 150 150 150 150 butir Oke Nah karena kita jual asin mentah Jadi kita tambahin 5 Oke Ini satu tray ini isinya 30 Jadi kali 5 150 Kali 5 Untuk spare garansi Oke Jadi kalau boleh di sini Pakai spare garansi 5 putir Jadi setiap proses penghasilan itu Pasti akan mengalami Kerusakan Oke Entah busuk Entah retak gitu kan Cadangan lah ya Nah kita udah kita kasih spare garansinya Oke Kita udah analisa Atau udah riset Per 1.500 itu Kerusakan telur Di dalam proses penghasilan itu Sekitar 20 sampai maksimal 40 Oke 40 putir Makanya kita bikin aman Supaya agen-agen juga Tidak terlalu rugi banyak Ya lah Mereka juga kalau misalnya Sebut lagi bagus Semua Ada keuntungan lebih Makanya kita kasih spare garansi Kita gak pakai komplain Oke Sistem komplain itu kelemahnya Nunggu diganti pengiriman berikutnya Oke Kalau kita tidak usah Nunggu pengiriman berikutnya Langsung udah kita sertakan Oke Spare garansinya Jadi ngapain dulu nih Awalnya nih Nah kita mulai ya Nah ini adonan yang tadi Kita aduk-aduk Jalan Nah ini udah kental Oh Sudah kental Jadi prosesnya gampang sih Sebenarnya Nah ini tinggal kita curup-curupin aja gini Oke Kita putar-putar Oke Nah kita putar-putar Sampai merata Sampai kulit telurnya ketutup semua Nah Nah kita Kita tata di satu-satu Iya kan Kita tata satu-satu Nah gini Cepat Lebih cepat Lebih cepat Dan asinnya juga Masya Allah asin lah Bisa berminyak Bisa 12-13 hari Paling cepat 11 hari Hingga berapa Jadi yang penting kita putar-putar Ini harus kebungkus semua Ini kayak gini Harus kebungkus Ini garam Yang ini garam tadi Oke Iya Penataannya harus kayak gitu Iya Penataannya harus gini Supaya bisa masuk Supaya Apa Meregam tekanan juga Nggak terlalu berat Oke Jadi nanti bersilang Oke Supaya Nggak Mudah Pecah Kita putar-putar Kuling Kita putar dua jari Pertengahan Ini kan Kayak gini nih Iya kan Jadi posisinya kayak gini Tengah Nanti atasnya juga akan begitu Terus Oh iya Jadi supaya Apa Tekanannya Nggak terlalu berat Kayak gini Kita kan tadi Di adonannya Nggak pakai Abu Nah Kita sekarang pakai Abu Abunya kita tabur Supaya apa Supaya ini Nggak meleleh Jadi kalau garam mencair Dia nggak terkompas Oke Jadi pakai abu Nah kalau Sob pertama Kita nggak pakai Tabur garam Karena nanti Garam dari atas Akan turun ke bawah Semua ada di bawah Makanya Paling bawah Kita nggak pakai Tabur garam Nanti Sob kedua Sob ketiga Kita tabur garam Itu Biasanya stabil Jadi kan Biasanya orang asin Ada yang nggak asin Ada yang asin banget Yang asin banget Pasti posisinya ada di bawah Karena kerendam air garam Ngendap ya Ngendap gitu Nah paling atas Itu nggak asin Karena kering Makanya kita yang tekniknya itu Yang paling bawah Kita nggak kasih garam Oke Nggak kasih tabur garam Biar nggak terlalu asin Iya nggak terlalu asin Jadi asinnya Dari atas Rata ya Sampai bawah Stabil Oke Kayak gini Ya kan Nah Nah selang-seling Dia posisinya ada di tengah Jadi Kalau ini Apa Kalau Kena tekanan Dia nggak terlalu berat Nggak gampang pecah Nah Di sela-selanya itu ya Iya Di sela-selanya Jadi gini Jadi lebih kuat Ya kan Untuk menangan beban Ke atas Sampai dua kan Sudah dua nih Sampai dua Sampai dua Nah kita baru tabur garam Iya Kasih garam lagi ya Iya Kasih garam lagi Untuk tabur Nah ini sebenarnya Posisinya untuk Apa ya Kuler Kuler Pendingin Kuler pendingin Jadi supaya Telur ini Nggak cepat rusak Nggak cepat bau Nggak cepat hitam Gitu kan Nah kita pakai Kuler Nah nanti setelah itu Supaya adonan itu Tenggak Nggak meleleh Nah kita Kita bertamburin garam Ini abu lagi Jadi keset kan Tuh kering Oh kasih garam dulu Baru kasih Abu ya Ini sepi yang kedua Jadi yang bawah Kita nggak kasih garam Nah ini lalu Sampai ke atas Kita nggak dicuci Karena menghindari Resiko rusak Saat proses penghasilan Apanya Telurnya Telurnya Banyak terang yang Dicuci dulu Oh nggak usah Seharusnya Sebenarnya Jangan Jangan dicuci Nanti baru kita cuci bersih Kita siram pakai air Sebelum dimasak Setelah proses penghasilan Oke Seperti ini Kita kerambut Jangan di asin Diapain Kita misalkan Pokoknya kalau di asin Nanti biar rusak Bau Kalau nanti Ditang Jadi kalau retak-retak Mendingan nggak usah ya Mendingan nggak usah di asin Kita misalkan Jadi Biar ini Dengan dipisahkan Dijoreng Atau dijual Kepang jamun Nah ini udah selesai 150 Cepat kan Cepat Nah Sekitar 10 menitan Nah Kita Nah ini Kita Tanyakin Garem di atasnya Nih Kita tabur abu Kita Nanti Tutup terapat Misalkan abu yang paling atas ini Jangan sampai terkelupas Terkelupas apanya? Terkelupas Sini ya Adonannya Oh iya Kalau terkelupas nanti Kita asin Supaya kita agak Tebelin Oke Agak banyak ya Kita tutup Kita tungguin dah 10 11 hari Nah Ini kita 11 hari Ini kita Tandain Yang ini ya Nah ini Tadi yang saya asin itu Adalah Manik Oren Manik Oren Oren Asal kandangnya Dari Kandangnya Dari Kita kasih kode Sgn 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 Manik Oren Grade-nya A-B A-B itu Sedang besar Sedang besar Sedang besar Sedang besar Sedang besar Jadi Ini A-B Nah sekarang Tanggal 25 Bulan 9 Isi 1 Blong 155 Butir Butir Nanti kalau ada orang beli Dia langsung begini Oke Nah ini kita Kita tahu Di dalam Sini Nanti Biar Tertawa Nanti Dua 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 Sudah Tungguin Sama Kayak Ini Tuh Nah ini Dari Blitar Kelaunya Berasal Kandang Blitar Nah ini Kita kasih kode RB Nah ini Lebih Gede Gede Dia Saiznya A-B Oh Dia Saiznya Saiznya A-B Ya kan Diasin Biasin Tanggal 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 13 Bulan 9 Disini 150 Butir Manik Orang Oke Kita tutup rapat Sampai Ini Udah Kenyerang Gini aja Bergisi lagi Hahaha Keputuk Ini Kalau Buat Piknik 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 Ya kan Gak Repot Jadi Ya Pakai Kerupuk Oh Tinggal Bawa kerupuk Bawa selera Asin Bawa nasi putih Udah Oke guys Kian dulu Vlog gue kali ini Kalau kalian Berniat Mau jadi Agen Bisa langsung Tontak Nanti gue kasih Tontaknya Mas Becker Terima kasih Udah ngikutin Vlog gue kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel ini Share juga Biar banyak orang Yang tahu Karena ini ilmu Sangat bermanfaat banget nih Untuk bikin tulang asin Oke Terima kasih Sampai jumpa Di vlog berikutnya Ciao Dadah 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 Dadah